Informasi pertama pemirsa sekelompok pelajar yang diduga dari Manlabor Jambi menyerang siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Kamis siang. Mirisnya aksi penyerangan itu dilakukan secara brutal dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan kayu panjang. Sekelompok pelajar yang diduga dari siswa Manlabor Kota Jambi menyerang siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Kamis 16 Juni 2022 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Aksi penyerangan itu pun berlangsung brutal karena di antara pelajar tersebut membawa senjata tajam jenis samurai dan kayu panjang. Di mana tampak dalam foto yang berhasil didapatkan Jek TV, seorang pelajar mengacungkan parangnya ke arah SMK Negeri 1 Kota Jambi. Dari keterangan saksi mata, awal kejadian tersebut antar siswa saling kejar-kejaran dan para siswa SMK 1 berhamburan berlari masuk ke dalam sekolah. Setelah siswa SMK 1 Kota Jambi masuk ke dalam, pihak keamanan sekolah langsung menutup pagar sekolah sehingga tidak terjadi pertikaian. Tadi kami nengok tuh orang tuh kejar-kejaran dulu wak, baru merilis SMK 1 masuk ke dalam wak, yang musuhnya nunggu di luar, megang sajam juga wak. Berupa apa tuh sajam itu? Apa? Sajam itu berupa kayak mana tuh? Kayaknya samuraya wak, panjang segini wak. Wak gitu ya? Panjang wak. Berapa orang itu? Kalau gak salah cuma dua motor wak. Dua motor, berapa orang tuh? Tiga orang kayaknya cuma. Dua orang ya? Iya. Kepala SMK Negeri 1 Kota Jambi, Budi, mengatakan bahwa pelajar yang diduga dari manlabor itu datang menggunakan sepeda motor sebanyak enam orang. Siswa pun sempat berlari ketakutan dan beberapa siswa SMK Negeri 1 Kota Jambi yang sudah emosi berhasil ditenangkan oleh para guru, sehingga belum sempat terjadi pertikaian. Lebih lanjut, Budi mengatakan, dari keterangan sementara, kejadian tersebut terjadi diduga karena cagil-cagilan atau saling ejek. Kemudian tak lama, siswa yang melakukan penyerangan tersebut meninggalkan lokasi. Tak ada korban dari kejadian ini, Kota Jambi. Ya, cagil-cagilan ditulah, mas. Cagil-cagilan, terus yang dari sini melepaskan dulu, terus mereka emosi, mencarakan anak disitu. Tapi ya, parah yang ada disitu, karena diambil. Untuk menjual polisi ini. Saya terbuat polisi beratang, Pol PP kemudian 5 menit kemudian beratang, sudah diotasi. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan.